Intro Oke, pendapat gue tentang momen ini Tentunya ini kan momen sebenarnya berkabung ya Kesedihan para pecinta Kobe Bryant Tapi akhirnya disalurkan jadi hal yang positif Tapi di hari ini juga Sebenarnya gue udah lama banget ngeliat kayak basket tuh udah cukup Udah menghilang gitu Tapi ternyata datang ke tempat ini rame-rame lagi Liat semua anak-anak yang masih sangat muda disini main basket Ngumpul bareng untuk satu kegiatan positif Ini keren banget Shoutout buat Riko, Urbe, Nerzen Dan semua yang udah bantu acara ini Gitu aja Sukses terus Aku berapa lama Aku mau pucapin terima kasih buat Riko Kak Agan sama Kak Herpen yang udah realisasikan ini semua Udah melalui lapangan ini jadi keren banget Semoga dengan tempat ini bakal banyak pemain yang lebih semangat lagi labihan Dan gak lupa apresiasi Apresiasi seorang legend Ya itu aja sih Menurut gue Menurut gue lapangan ini salah satu lapangan legendaris juga yang ada di daerah Sangkerahane Tapi orang tahunya yang ada di Celeduk gitu Jadi ini salah satu lapangan legendaris juga Terus bisa di Bisa di apa ya Bisa diperbagus seperti ini Ada mukanya Kobe juga jadi makin ikonik sih menurut gue Karena dulu mungkin orang tahu lapangan ini dibagusin sama ya gubernurnya sebelumnya Nah terus jadi banyak yang tahu lagi karena ada Haivan Ada gerakan turtle handles Ada teman-teman dari Haivan juga Jadi mudah-mudahan dari sini Orang jadi pada banyak yang mau kesini main kesini Banyak kenal Dari anak basket buat anak-anak basket Itu aja sih Mudah-mudahan sukses terus buat teman-teman Urban Inc Buat Herpen Buat Agana Rahap Dan juga buat teman-teman di lapangan Depan Keren buat Riko Riko gila Ide nya luar biasa Jarang-jarang terjadi kayak baru pertama kali nih Si pencinta Kobe bener-bener totalitas Iya The man behind this Riko Derealisasikan sama artis murah top Herpen Thanks guys Thank you Riko Thank you Herpen Sudah mewujudkan mimpi punya lapangan yang lumayan bagus Walaupun kemarin sebenernya udah bagus Tapi udah hancur lagi Ya Buat gua Berwati Thank you Semoga ini bermanfaat buat Banyak orang dan Dari lapangan-lapangan model kayak gini nih Banyak menghasilkan pemain-pemain bagus Kayak Haivan Ada siapa lagi yang mau nambahin Oke gua makasih banget Pertama-tama sama Riko Dan Urban Atas idenya ini Terus sama Herpen juga Tim muralnya Dan semua yang disini Anak-anak yang mau begadang Sampai pagi Buat bener ini lapangan Yang main juga jadi rame kayak gini Pokoknya gua thanks banget Buat Kobe Bryant Apa aja deh kita mau begadang deh Sampai pagi Ya kan Dari tim anak-anak yang depen sini Yang udah kerjasama sama Urban Headphone Dan tentunya Agan Harahap Yang buat sketsa wajah Kobe Gua harapkan Kobe tetap jadi legenda Spiritnya tetap jadi Yang terbaik lah Kita ambil buat anak-anak basket Indonesia dan dunia Pertama gua ucapin terima kasih banget Sama Riko Dan Herpen Yang udah memperbaiki lapangan ini Mudah-mudahan lapangan ini Kedepannya jauh Banyak Bermanfaat Buat semuanya untuk umum Gitu aja sih Gua mau nambahin satu lagi Semoga mimpi gua untuk Jadikan lapangan basket ini Eco-friendly Juga bisa tercapai Jadi bisa buat Manusia yang lebih baik Dan lingkungan yang lebih baik ke depan Thank you Yo, what's up guys Berawal dari Hersfer Agan Harahap Dan Urban Inc juga Mengapresiasi sekali Achievement dari Kobe Bryant Jadi kita Berinisiatif ya Bikin tribute nih Buat Kobe Bryant Dan kebetulan Ngobrol juga dengan Teman-teman dari Lapangan Depan High Fun Teman lama gue Juga Boys Akhirnya dipersilakan untuk kita Membuat karya di Lapangan Depan Dan yang unik dari Aktivity ini adalah Kita mendonasikan 100% Profit Dari hasil penjualan Merchandise Untuk Merenovasi Lapangan Depan ini Mungkin dari Hersfer bisa ditambah Karena Hersfer nih Yang kerja keras Buat karya ini Sampai begadang-begadang Sampai jam 1 pagi Sampai Sakit nih dia nih Dari lo ada yang mau ditambahin Hers? Dari gue Sejauh ini gue Cukup banyak terima kasih Buat pihak-pihak yang terlibat Terutama Urban Bang Rico Terus Pihak-pihak Teman-teman di Depan juga Yang supportingnya juga Gila sih Maksudnya untuk merealisasikan Hal-hal ini tuh kayak Ternyata hal yang sangat sulit Dan akhirnya ternyata Mendapat support yang Sangat bagus Dan Kita bisa lihat hari ini Akhirnya Terrealisasikan dengan cukup baik sih Kayak gitu Yang pasti intinya Hersfen Agan Arhap Dan gue Bukan sekedar buat Cobi doang Tapi Move-movement ini Bermanfaat untuk Anak-anak Regenerasi ini Di kemudian hari Supaya lapangan ini Menjadi layak pakai Hers betul ya Betul banget Karena Apa ya Hal-hal yang kayak gini Harus kita tetap jaga sih Dan Semoga bisa terus Ada yang main ya kan Betul sekali Mamba mentality forever Peace out Sampai jumpa